Wali Kota Osolo Gibran Raka Buming Raka dilaporkan marah besar dengan adanya dua calon pegawai negeri sivil Kota Osolo yang mengundurkan diri lantaran gajinya yang tidak sesuai dengan ekspektasi Gibran mengatakan dua CPNS yang berasal dari Dr. Gigi dan juga psikolog klinis mengundurkan diri sebagai orang yang kurang ajar Dua PNS tersebut juga diketahui mengundurkan diri karena sudah memiliki pekerjaan lain Informasi lebih lengkapnya terkait kemarahan dari Gibran Raka Buming Raka ini Saudara akan dilaporkan secara langsung oleh Wartawan Tribun Solo Tara Wahyu Nur Fitriani yang sudah tersambung bersama dengan kami Selamat siang Tara bisa dilaporkan bagaimana reaksi dari Gibran seusai mendapati adanya dua PNS yang memutuskan untuk mundur karena gaji yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka Baik selamat siang Raka Nila, selamat siang Tribunas Seperti kita ketahui Nila bahwa di Kota Solo ada sedikit ada dua CPNS di bidang kesehatan yang mengundurkan diri karena diduga karena gaji yang tidak sesuai ekspektasi atau gajinya yang kecil awalnya itu diungkapkan oleh Kepala BKD Dwi Ariadno di mana dua CPNS itu mengundurkan diri setelah diumumkan lolos seleksi mengetahui hal tersebut, Wartawan Kota Solo di Gerata Kabupaten Raka sangat murka atau marah sehingga mengucapkan bahwa dua orang tersebut yang mengundurkan diri adalah seseorang yang kurang ajar Selain itu, Gibran juga mengatakan bahwa seseorang tersebut juga seseorang yang tidak bermutu dan tidak jelas karena ketika sudah diterima malah mengundurkan diri seperti kita ketahui Nila bahwa untuk CPNS sendiri banyak yang menginginkan posisi tersebut namun untuk dua orang tersebut malah mengundurkan diri dengan seenaknya Gibran sendiri juga mengingatkan untuk para CPNS jika ingin mendaftar di Kota Solo untuk tidak memikirkan gaji karena mereka bekerja di Kota Solo untuk mengabdi Gibran juga menegaskan jika menjadi seorang PNS hanya untuk mencari uang atau hanya ingin sekedar kaya maka seharusnya bukan menjadi PNS namun menjadi seorang pengusaha Selain itu, Nila kecewaan Gibran semakin menambah ketika mengetahui bahwa keduanya mengundurkan diri dan menerima di tempat kerja yang baru Gibran sendiri memingatkan bahwa untuk para CPNS untuk tidak memikirkan gaji atau uang namun mengabdi ke masyarakat jika ingin mendaftar CPNS di Kota Solo Oke, terima kasih banyak Tara Wartawan Tribun Solo melaporkan Saudara dan Tara tadi juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabu Mingraka kemudian ada pernyataan pula dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dwi Aryatno berikut liputan yang terkandat padahal yang pengen jadi Pak Menfan juga marah ya Tidak boleh, Pak Menfan, Pak Menfan juga marah ya Tidak boleh, Pak Menfan, Pak Menfan Pengen sukir jadi pengusaha Masa daftar, Amin Udah kecil, Pak Masa ke depan, Pak Menfan, Pak Menfan Ya, ini tak jelas lagi, rasa daftar ini Ini itu tempat untuk pelayanan publik Pengen sukir juga daftar ini Terus daftar, menerupkan, mundurkan diri Kurang ajar, kurang ajar Tuara mundur itu ya anak di TKI kemarin ya Prinsipnya Tidak sesuai dengan ekspektasinya atau apa Saya tidak tahu Mungkin juga Karena posisinya bukan pas sejak pengangkatan ya Ya mengundukannya pasca pengumuman Sebelum pengangkatan Kalau yang dikatakan kemarin BKN BKN yang kena sanksi itu TLS di Eskani terus mundur Itu kena sanksi Tapi sejak diumumkan Sebelum pengangkatan Memang ada proses penderkasan Nah itu dia menyatakan mundur Saya boleh mengadukan mengganti Makanya saya dapatkan hidup Berarti ke backlist gak, Pak? Ya posisinya tidak masuk pada sanksi ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya